Halo, jumpa lagi dengan saya Cika dalam online experience Gratia Community Purwokerto kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta Saudara dan Saudari yang telah menyaksikan tayangan ini baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Semoga tayangan ini menjadi berkat untuk kita semua. Serta saya mengucapkan selamat bergabung bagi teman-teman dari The City Lake Jakarta dan juga Gratia Community Jakarta yang menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini juga memberkati kita semua. Teman-teman, hari-hari ini kita semua mendengar dan juga melihat bagaimana pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Bahkan pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Kabupaten Bayumas, terus memperketat dan juga membatasi setiap aktivitas masyarakat. Salah satunya yaitu dengan diperlakukannya kembali jam malam. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Oleh karena itu, pemerintah terus menggalakkan program vaksinasi ini supaya semua masyarakat Indonesia bisa menerima program ini. Maka dari itu, bagi teman-teman yang belum divaksin, jika ada kesempatan, langsung mendaftarkan diri untuk divaksin. Dan bagi teman-teman yang sudah divaksin, tetap jaga protokol kesehatan ya, guna melindungi diri Anda dan keluarga Anda dari tertularnya virus COVID-19 ini. Sebentar, rekan saya, Yusa, Yusti dan juga Leo akan menyanyikan sebuah lagu ala sumber kuatku. Dilanjutkan dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Elisheba dari Surabaya yang pastinya akan memberkati kita semua. So, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Hanya kau milikku di surga Tidak ada yang ku ingini di bumi, hanya kau Tak ku andalkan kekuatanku Namun yang pasti kau tetap selamanya Alas sumber kuatku Alas sumber kuatku Alas sumber kuatku Dan bagianku selama-lamanya Selamanya Hanya kau milikku di surga Tidak ada yang ku ingini di bumi Hanya kau Hanya kau Tak ku andalkan Tak ku andalkan Tidak ada yang kuatku Tidak ada yang kuatku Tidak ada yang kuatku Luatku Alas sumber kuatku Dan bagianku Selama-lamanya Selamanya Alas sumber kuatku Alas sumber kuatku Alas sumber kuatku Dan bagianku selama lamanya Alas sumber kuatku Oh alas sumber kuatku Alas sumber kuatku Dan bagianku selama lamanya Selama lamanya Selamanya Oh Hello GCC Purwokerto Senang banget kita bisa berjumpa kembali Walaupun melalui media yang seperti ini So grateful buat teknologi Kita bisa tetap reconnect Lewat online, lewat layar dan lain sebagainya Sebenarnya betapa hati saya tuh rindu banget juga Sama anda-anda semua Karena sudah lama banget Sejak kita terakhir ketemu Yang lalu saya ngitung-ngitung Kalau gak salah udah mungkin hampir 2 tahun ya Kita gak berjumpa Cuman do you know Bahwa kita mendoakan anda Mendoakan keluarga, saudara, kesehatan anda Pekerjaan dan semua aspek kehidupan anda So Bapak Ibu surah sekalian Di momen ini, di kali ini Saya kepengen ngajak kita semua Untuk ngeliat nih Sebuah porsi firman Tuhan Atau dan juga kenyataan kehidupan kita Berapa dari anda Jujur nih ya Berapa dari anda yang pernah mikir gini Aduh kalau ini semua ya Semua pandemi ini udah selesai Kita gini yuk gitu Atau kalau ini semua udah kelar Kita ngapain yuk gitu Pernah gak? Jujur aja saya sering Bapak Ibu surah sekalian Aduh kalau ini udah selesai ya Kapan ya kita bisa kayak Terbang lagi Tolong half flight Dan lain sebagainya Nah Bapak Ibu surah sekalian Orang tuh sering kali kayak gitu Ini kayak so manusia banget Ya kan Kalau waktu pas kerja Kita pengennya di rumah Sekarang dikasih di rumah Pengennya keluar Kalau pas kerjaannya repot Pengen istirahat Sekarang terus kemudian Misalnya pas dikasih istirahat Bingung juga kalau gak ada kerjaan Dan segala macemnya So this is so human Dan entah kenapa Kita tuh selalu kepengen sesuatu yang Diluar dari Apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini gitu Kayak in a way It's good Karena Itu menjadi pemicu buat kita Supaya kita gak berpuas diri Dengan Apa yang kita punya Ya kan Memacu kita untuk Yuk mikir gede Yuk ada sebuah Pencapaian Atau visi yang lebih besar Dan lain sebagainya Which is great Nah cuman di sisi lain Akhirnya gini Kita punya tendensi Untuk berpikir Aduh kalau situasinya beda Aku akan lebih apa Kalau kenyataannya beda Aku akan lebih apa Kalau aku Kalau ini Gak lebih gini Gak lebih gitu Nanti bisa apa Kita selalu berandai-andai Kita gak puas Dan gak menikmati Apa yang ada sekarang Nah di Alkitab Ada juga sebuah kejadian Yang dicatat dan direkam Dalam sebuah tulisan Waktu itu tentang Orang Israel Mereka tuh lagi berada Dalam situasi yang gak enak Bapak Ibu sudah sekalian Mereka lagi ada di situasi Pembuangan Atau penjajahan Mereka lagi dijajah Sama bangsa namanya Babel Waktu itu Nah kita akan lihat Ceritanya tuh ditulis Di Yeremia 29 Kalau misalnya Anda buka Alkitab Anda Yang fisik Atau di klik Yang di handphone Judul dari perikopnya Itu adalah gini Surat kiriman Kepada orang-orang Buangan di Babel Jadi surat ini Dikirim sama Yeremia Dia dari Yerusalem Nulis surat ke orang-orang Israel Yang lagi ada di Babel Lagi ada di situasi Yang mereka tidak inginkan Oke Firmanya kayak gini Tulisannya Ayat 4 bilang Beginilah firman Tuhan Semesta alam Alah Israel Kepada ini Semua orang buangan Yang diangkut Kedalam pembuangan Dari Yerusalem Ke Babel Oke Anda bisa lihat Di layar itu nulisnya Semua orang buangan So message ini Diberikan kepada Orang yang itu Di situasi yang kayak gini Everything is against them Segala sesuatu tuh Kayak bertentangan dengan mereka Mereka dipaksa keluar Dari tempat tinggal mereka Mereka dibawa ke bangsa lain Tinggal di tempat lain Harus ikut tata cara bangsa lain Atau kadang-kadang kepercayaannya Imannya itu di challenge Seperti Sadrach Juga wondering Kapan sih ini akan berakhir When is this ever gonna end Dan mungkin kita juga wishing Aduh kalau aku keluar dari situasi ini Aku akan Atau aduh seandainya Aku gak lagi kayak gini Aku akan lebih Saya gak tau Kondisi Anda yang lagi Nonton ini sekarang Anda lagi seperti apa Mungkin Anda lagi sakit Kayak badan Anda sakit Dan Anda merasa kayak Aduh kalau aku gak sakit Aku akan lebih Aduh kalau aku kondisinya Gak kayak gini I will be more Atau misalnya Anda berpikir Duh kalau kerjaanku Gak lagi kayak gini Aku akan lebih Dan seterusnya So ini pesan Tuhan Untuk orang yang lagi ada Di situasi yang Tidak sesuai dengan keinginannya Tidak sesuai dengan harapannya Ini pesannya Kita lihat sama-sama Bapak-Ibu surah sekalian Ayat yang kelima nih Bilang kayak gini Katanya Dirikanlah rumah Untuk kamu diami Buatlah kebun Untuk kamu nikmati hasilnya Ayat 6 Ambillah istri Untuk memperanakan Anak laki-laki dan perempuan Ambilkanlah istri Bagi anakmu Laki-laki Dan carikanlah suami Bagi anakmu perempuan Supaya mereka melahirkan Anak-anak laki-laki dan perempuan Agar disana Kamu bertambah banyak Dan jangan berkurang So Bapak-Ibu surah sekalian Ada beberapa instruksi Yang Tuhan kasih Dirikanlah rumah Buatlah kebun Nikmati hasilnya Ambillah istri Ya kan Terus kemudian juga Anak-anakmu nikahkan Supaya kamu bertambah banyak Dan jangan berkurang Nah Tuhan Ini kan di tanah asing ya Ini kan di tempat yang bukan rumah mereka This is not home Kok harus kayak gitu? Kan gini Mendirikan rumah itu kan Ini kan berarti Settling in dong Ya masa Ini rencana Tuhan Buat kita Bahwa kita tuh kayak harus Harus settle in Di penjajahan Dan di captivity gitu Berarti How long is this gonna be? Berapa lama ini bakalan? Apakah Tuhan gak akan Bebaskan kita? Atau Tuhan gak akan Kerjakan mu Jesus? What is this? So Bapak-Ibu surah sekalian Di momen ini Tuhan itu pengen Ngajarin mereka Apapun prosesnya Apapun situasinya Hei kamu harus Melihat tanganku Menyertai kamu Oke Dan Tuhan bilang Aku bukan hanya Menyertai kamu Tapi aku ini Nonton kamu nih loh Langkah Demi langkah Demi langkah Satu persatu Satu persatu Mau lewat api Mau di dalam lembah Di situasi gak enak Apapun itu Nah Tuhan pengen Menghindarin Jangan sampai Bangsa Israel itu PHP diri mereka sendiri Yang memberi harapan palsu Untuk diri mereka sendiri Bahwa gini Oh ini bakalan cepet kok Palingan ya Besok Tuhan udah lakukan Muji Coba lihat ya Nanti orang-orang ini Semua udah Tiba-tiba mati Dan saling bunuh Seperti yang dulu Dia pernah lakukan Dengan nenek moyang kita True Bisa banget Sangat bisa Tapi gini Segala sesuatu Masih ada dalam Kendalinya Tuhan Dan Terserah Tuhan Ini akan berapa lama Atau kapan dia Mau mengerjakan Muji Atau Kapan timingnya dia Terserah Tuhan bisa gak Oh sangat bisa Tapi timingnya tetap ada di tangan dia Yang tahu Rencana dan gambaran besar Buat kehidupan kita semua Nah jangan sampai Israel itu hanya berharap Muji Mujisat Bukan berarti gak boleh berharap Mujisat Wah harus Tapi jangan sampai Hanya berdoa Dan berharap Terus gak ngapa-ngapain Diam-diam aja Mau gak mau mulai bisnis Gak mau maksimalkan Kesempatan Cuman berharap Terus makin kecewa Dan kemudian Karena kekecewaan itu Kepikiran Kepikiran Kapan ya selesai Kapan ya selesai Atau kayak When this is all over I will Terus kita cuman Diam aja Kita gak memaksimalkan Kesempatan Kita cuman berharap-berharap Kita makin kecewa Karena kekecewaan itu Makin terpuruk lagi Keadaan kita Udah parno Kecewa Pahit Lagi Mau jadi apa hidup ini So Tuhan ngasih tau Ini loh Israel Waktu kamu lagi Di Pembuangan Dan buat kita semua nih Yang hari ini lagi mendengarkan Bapak-Ibu sudah sekalian Yang lagi ada di situasi Yang mungkin serba berubah Dan tidak menentu ini Yuk kita gak php diri kita sendiri Tapi gini Yang pertama Dirikanlah rumah Untuk kamu diami Karena gini Orang kalau mendirikan rumah Itu udah investment gede kan pasti ya Sehingga maksudnya gini Settle in Karena yaudah Ini keadaannya This is your Everybody say about New normal Ya kan Sehingga Kita sesuaikan diri Manfaatin aja sekalian Terus dia bilang gini Buatlah kebun Untuk Kamu nikmati Hasilnya Ini menarik banget Bapak-Ibu sudah sekalian Buatlah kebun Untuk kamu nikmati Berarti gini Di dalam masa Sukar sekalipun Tuhan Ingin kita Untuk tetap Menikmati Ucapkan Salah-salah Menikmati 1,2,3 Come on Lebih keras lagi 1,2,3 Menikmati Boleh ketikan di kolom chat Atau apapun itu Menikmati Kadang mungkin kita Langsung terea nih Apa yang bisa Dinikmati Tuhan Dari ini Susahnya kayak gini Ya kan Udah pusingnya Kayak gini Terus hari-hari ini Aduh semuanya Lagi makin parah Pusing Tapi tahukah kita Bapak-Ibu sudah sekalian Perhatikan ini Selain Tuhan Menjanjikan penyertaannya Tuhan tuh Menjanjikan Tuntunannya Dan juga ini Tuhan mau Ngajarin kita Melalui masa sukar kita So In tough times Di masa sukar Atau di masa yang tidak pasti Jangan kita hanya ngomel Atau kita cuma berada Mujizat 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 Atau kita hanya Aduh kalau ini selesai Aku akan Nah tapi gini Nikmati Setiap musim kehidupan kita Jengkel ya Kayak kesel ya Kok nikmati sih Nah orang sering kali gini Karena wishing Kalau ini udah selesai Aku akan Setelah ini aku akan Setelah ini setelah ini Setelah ini setelah ini terus Jadi akhirnya Gak bisa melihat Apa yang baik Dan manfaat Dari saat ini Antara terkungkung Di masa lalu Dulu-dulu Atau Cuman Berangan-angan Tentang Masa setelah ini So hati-hati Yuk kita maksimalkan Musim hidup kita Yang saat ini Katakan sama-sama saat ini Satu dua tiga Saat ini Nah sehingga gini Bapak-Ibu sudah sekalian Make sure To steal From your season Pastikan Anda Mencuri dan Memerasi Musim kehidupan Anda Saya punya contoh Bapak-Ibu sudah sekalian Kalau misal Ya kan Si A Mau nyuri sesuatu Dari si B Misali Ya kan Terus Ternyata si B Mau barangnya kembali Kalau si B Mau barangnya kembali B Harus membayar sejumlah uang Kepada si A Si A kan mau meres kan ya Berarti ya Kan gini Kalau orang niat meres Gak mungkin kan Dia bilang gini Yaudah lah Gak apa-apa lah Serelanya lah pak 500 ribu ya Gak apa-apa Nanti ya Kalau bapak kasih 500 ribu ya Ya saya kembalikan lah Barangnya Pokoknya serelanya berapa lah Gak apa-apa Gak mungkin kan Kalau orang emang Niat mau meres Dia gini Pertama kali Dia akan minta 50 juta Kalau bisa 50 juta udah dikasih Ya kan Dia akan ngapain Oh gak bisa Yang 50 juta kemarin tuh Masih untuk Apa-apa Terus dia akan minta lagi Terus minta lagi Minta lagi Minta lagi Kalau bisa ya sebanyak yang dia bisa Bener gak Ya kan Gue peresin loh Pasti Peres-peres Abis Nah papai Bersudahkan Hidup kita tuh juga kayak gitu Pastikan kita Ngapain nih Bukan ngerampokin teman saudara Bukan Gak gitu konsepnya Tapi pastikan kita Mersin Setiap musim kehidupan kita Jadi with every season Whether it's good season Kalau musimnya bagus Ya ayo kita enjoy Kita dapatkan yang paling maksimal Dari musim itu Kalau itu adalah tough season Atau masa sukar Dapatkan juga manfaat yang paling maksimal Dari musim itu Ayo kita keluar Coming out Mungkin belajar skill yang baru Kita jadi pribadi yang lebih kuat Kita makin ngalamin Tuhan Dan lain sebagainya Nah saya tahu sebuah quote ini Dari sebuah film namanya Kung Fu Panda Di film itu Quote ini diucapkan oleh Grandmaster Ogwe Tapi sebenarnya quote ini dari Bill Keane Bapak Ibu sudah sekalian quote ini bilang gini Yesterday is history Tomorrow is mystery And today is a gift That's why they call it present Hari yang lalu itu sejarah Hari besok itu masih misteri Hari ini adalah hadiah katanya Karena itu disebut present Karena dalam bahasa Inggris present itu berarti saat ini Dan juga kata-kata yang sama itu digunakan untuk hadiah So hari ini adalah hadiah Entah anda sehat Entah anda sakit Hari ini hadiah Dan Bapak Ibu sudah sekalian firman Tuhan itu bilang gini Tuhan itu rahmatnya selalu baru setiap pagi Katanya gitu Berarti With each morning Ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan Kalau pagi lagi berarti ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan Berarti Bapak Ibu sudah sekalian Kalau Tuhan masih bangunkan anda Artinya Tuhan belum selesai dengan kehidupan saudara Itu yang anda perlu pegang Kalau anda udah merasa Aduh aku sudah I'm at the end Aku sudah mau mati nih Atau aku sudah gak ada harapan nih Udah badan udah sakit nih Atau kerjaan udah gak karuan nih Aduh kayak Tunggakan udah terlalu banyak dan lain segala macamnya Bapak Ibu sudah sekalian Dia masih belum selesai dengan kehidupan kita So make sure to steal from your seasons Pastikan kita mencuri dan memerasi musim kehidupan kita Dengan maksimal sampai habis Terus dikasih tau instruksinya Ambillah istri Anak-anakmu juga nikahkan Supaya kamu bertambah banyak dan jangan berkurang Ini malah lebih lagi Punya keturunan di tempat asing dan di musim yang kayak gitu itu apa coba Nah Bapak Ibu sudah sekalian ini seolah-olah ingin menjelaskan sama orang Israel Ini perhatikan ini Kamu jangan cuma mikir untuk dirimu sendiri Kalau kamu mikir gini Aku bakal mati disini deh ini kayaknya Oke tapi gimana dengan anak-anakmu Mereka kan terus melanjutkan kehidupan gitu Tuhan bilang Punyailah anak Punyai keturunan Supaya kamu bertambah banyak dan jangan berkurang Karena Kalau mereka bertambah banyak secara jumlah Maka mereka akan tetap buah Nah saat Israel tuh berada di suatu negara Dan mereka tuh bertambah banyak Bapak Ibu sudah sekalian Mereka tuh mengintimidasi negara itu Karena ini udah pernah terjadi sebelumnya di Mesir Ratusan tahun sebelumnya Waktu mereka tinggal di tanah Mesir Mereka bertambah banyak sampai Raja Mesir itu terintimidasi Keluaran 1 ayat 7-10 bilang gini Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya katanya Mereka bertambah banyak dan dengan dasyat berlipat ganda Sehingga negeri itu dipenuhi mereka Nah terus akhirnya Raja Mesir yang baru itu bilang kayak gini Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka dan seterusnya Dia tuh takut sama bangsa Israel Hanya gara-gara apa soalnya mereka jadi banyak Nah di jaman Yeremia ini mereka disuruh melakukan hal yang sama Yuk dirikan rumah Buatlah kebun nikmati hasilnya Ambil istri Nikahkan anak-anakmu Supaya kamu bertambah Dan jangan berkurang Sehingga Tuhan tuh mau bilang Even di penjajahan Even di situasi yang gak enak Di situasi yang gak nyaman Make the best out of it Sehingga make sure to steal from your seasons Yuk kita agak keminggris sedikit Kita ucapkan dalam bahasa Inggris 1, 2, 3 Make sure to steal from your seasons Dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3 Pastikan anda mencuri dan memerasi musim kehidupan anda Sekali lagi 1, 2, 3 Pastikan anda mencuri dan memerasi musim kehidupan anda So ayat berikutnya bilang Ayat 7 Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu aku buang kata Tuhan Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Dia bilang usahakan berdoa Jangan kita hanya mikir kesejahteraan kita pribadi Yang penting aku aman Aku tenang Aku menang Aku enak Yaudah pokoknya aku safe Aku gini Aku gitu Aku 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 Yang penting aku udah di rumah Mau orang lain mau keluar rumah Nggak keluar rumah Terserah Atau kita lihat dari kacamata kita Ya kan Kalau kita ada di rumah Berarti semua orang yang keluar itu salah Wah Atau gini Kita keluar Semua orang yang ada di dalam rumah penakut Kayak why No Semua ini lebih besar Dari dunia kita dan pemikiran kita secara pribadi Masing-masing Tuhan itu bilang Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu aku buang dan berdoa lah Berdoa bukan untuk dirimu Tapi untuk kota itu Kata Tuhan Untuk apa sih artinya Kalau dalam hidup kita Untuk skala yang lebih besar Karena pada akhirnya Kalau kota itu baik Kita Kehidupan kita Keluarga kita Kita juga merasakan dampaknya Tuhan itu kayak bilang Mau bilang sama kita gini I know this is not something that you want Mungkin ini bukan Bukan apa yang kamu mau Bukan apa yang kamu harapin Dan ini juga mungkin This is not a place you wanna be Tapi Tuhan mau bilang Tapi aku tuh taruh kamu disana To make a difference Kamu ada disana untuk sebuah tujuan Yang lebih besar dari Keinginan pribadi aja So kita perlu lihat Bapak-Ibu suraskan bahwa Tuhan itu menyertai kita Menuntun kita Bahkan di tengah masa sukar Dia itu kasih kita Step by step What to do Sehingga pastikan Anda mencuri Dan meresin Musim kehidupan Anda So apa sih Yang bisa kita lakukan Ada tiga area Yang kita akan lihat Sama-sama hari ini Apa yang bisa kita lakukan Di tiga area Kehidupan kita ini Untuk meresin kehidupan kita Ada tiga area utama Tuhan Sesama Dan marketplace Yang pertama kita akan Lihat di marketplace Sekali lagi Attitude kebanyakan orang Adalah gini Duh Pokoknya aku kerja keras Banyak duit Supaya aku bisa pergi liburan Dan kabur Pokoknya dari pekerjaan ini Atau Aku mau cari kerjaan Karena Ya Aku butuh Harus punya kerjaan sih ya Masa orang kan gak kerja ya Aku akan kerja sekeras mungkin Supaya suatu hari aku bisa quit Dari pekerjaan itu Atau kita mikir Karena ada problem Ada tantangan Ada masalah Sumber kesukaran kita itu Dari problem itu Tapi Yeremia 29 At 5 sampai 7 Tadi ngingetin kita bahwa That's not the attitude Mungkin Season setback Atau slowing down Ini justru Memberi kita Waktu untuk berpikir lagi Untuk kreatif lagi Belajar lagi Ya kan Atau melakukan hal-hal Yang mungkin Selama ini kita belum Sempat lakukan Belum kita coba So yuk pastikan kita Meresin musim ini Anda bisa lihat bahwa Di musim ini Makin banyak kebutuhan Makin banyak orang Yang punya banyak kebutuhan Mana tahu Kita bisa lihat opportunity Kita bisa lihat kesempatan Kita bisa lihat Hal-hal yang menjadi kebutuhan Dan kita bisa Menjadi solusi Anda bisa jual Hey Jadi income buat kita So yuk kita stretch diri kita Learn something new Explore Pastikan kita Meresin musim kehidupan ini Yang kedua dengan sesama Bapak Ibu surah sekalian Hati-hati loh Physical distancing Tidak sama dengan Social distancing Oke Physical distancing Tidak sama dengan Social distancing Awalnya kan ini disebut Social distancing Tapi bersyukur banget WHO kemudian Merivise itu Tahun lalu Jadi physical distancing Karena gini Fisik boleh jarang ketemu Tapi jangan sampai Kita tidak mau Bersosialisasi Secara fisik Mungkin kita gak ketemu Cuman jangan sampai Anda lose connection Dengan sesama Dengan keluarga rohani Dengan anggota Klub sodara Dengan anggota komsel Dengan Dengan siapapun itu Keluarga sodara Karena gini Dibutuhkan waktu Tiga minggu Untuk seseorang itu Mempelajari Sebuah perilaku yang baru Dan dibutuhkan Total enam minggu Untuk menjadi nyaman Dengan hal itu Jadi butuh Enam sampai dua belas Minggu Untuk sesuatu Menjadi kebiasaan Bapak Anda bisa bayang Ini sudah setahun Lebih kita Kayak gini Keadaannya Nah sehingga Jangan biasakan Untuk shut out People Bersyukur banget Sekarang kita tuh Sudah punya Teknologi Yang seperti ini Ya gak sih Saya dari Surabaya ini Bisa connect Dengan Anda Di perwaktu Isn't this so great Nah sehingga Maksimalkan Dan pertahankan Kebiasaan Habit Untuk kita tuh Bisa socializing Baik di online Dan lain sebagainya Anda kalau ada Misalnya kayak Cell group Atau apa Atau Kegiatan pemuritan Disappleship Anything Do it online Jangan absent Pastikan kita Peresin season Kehidupan kita Kalau Anda ingat Orang misalnya Udah lama nih Gak ketemu Ya kan Dengan sengaja Take the time Untuk Anda mungkin Text lah Anda telepon Atau Anda video call Atau anything Mungkin Kirimin makanan Ya kan Via Apapun itu Sekarang bentuknya Dengan gitu Sama-sama menguntungkan kan Ngirimin orang sana Ada orang yang Anda Kasih kerjaan juga Dan lain sebagainya Pelihara kehidupan sosial Karena Hidup ini terlalu berat Untuk dijalani sendirian Dan dunia ini Udah makin aneh Untuk Anda mau Cuma hanya dengan Kesendirian kita Aja I don't think we can make it Oh kan kita kan goes ya Atau kita kayak lari Atau kita udah sekarang Udah ada kegiatan lain nih Ya kan Secara nih Atau hari Jumat Apapun itu Bapak Ibu sudah sekalian Ya kan Kadang-kadang Feelnya udah beda Kadang-kadang kita Aduh kita mesti gimana Beberapa dari Anda Dan Anda ngerasa Aduh kayak aneh banget loh Kayak apa ya Nonton ibadah gitu Di Apa namanya Di Di handphone Di laptop Itu kayak Agak aneh loh Gitu kan Bapak Ibu sudah sekalian Anda bisa bayangin gak sih Kami-kami ini Yang dibalik layar Malah Lebih awkwardnya tuh Kayak gimana Coba Ya kan Ngomong kepada kamera Gak ada orangnya Atau terus Rekan-rekan kita Yang setiap minggu melayani Mereka harus syuting Dan lain sebagainya Bapak Ibu sudah sekalian Kalau mau ngomong Aneh canggung Lebih canggungnya Gak ngeliat siapa-siapa But that's not the point Itu bukan point utamanya Bapak Ibu sudah sekalian Di season ini Kita makin mengalami Dan merasakan bahwa Tuhan itu sungguh Maha hadir loh Dia itu ada Dimanapun kita berada Dan kemaha hadirannya itu Tidak dibatasi oleh Jam tertentu Ya kan Hanya hari minggu Jam 7 pagi Jam 5 sore Atau apapun itu Gak dibatasi Untuk kayak Oh iya Kalau kita ada di Jalan Kolonel Sugiri Nomor sekian-sekian Baru kita bergerja Itu ada Tuhan gak Sekarang di rumah kita Masing-masing Di kamar saudara Di meja makan Anda di mobil Anda di perjalanan Dimanapun Gereja makin luas Dan sebenarnya Hey gereja adalah kita Karena Tuhan itu Sungguh maha hadir So hari ini Izinkan saya dengan Segala kerenahan hati Untuk nyemangatin Saudara Waktu anda tuning in Waktu anda ibadah Yuk kita gak hanya sekedar Diam aja Nontonin Tapi yuk kita engage Waktu menyapa Yuk kita nyapa Waktu worship Yuk kita worship Kita enjoy We sing together And all those stuff Kita buka hati kita Dan Bapak Ibu Serah sekian Ijinkan Tuhan Bicara sama kita Bersyukur banget Gereja anda bisa Mengadakan ibadah yang Online dan luar biasa Ini It's a privilege Yuk kita maksimalkan Jangan setengah-setengah Nah setelah semuanya itu Baru Tuhan kasih janjinya Yeremie 29 Ayat 10 Saya 14 Kata gini Sebab beginilah firman Tuhan Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel Barulah aku memperhatikan kamu Aku akan menepati Janjiku itu kepadamu Dan mengembalikan kamu Ke tempat ini Sebab Ayat yang terkenal Kita sering tahu Aku ini mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan Damai sejahtera Dan bukan rancangan Kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh Dan apabila kamu Berseru dan datang Untuk berdoa kepadaku Maka aku akan mendengarkan kamu Apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku Dengan segenap hati Aku akan memberi kamu Menemukan aku Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan memulihkan keadaanmu So Bapak Ibu suruh Israel gak tahu Waktu itu 70 tahun atau enggak Kita hari ini juga Kita gak tahu Ini bakalan berapa lama When is this gonna end Dan seterusnya But that's not the main point Itu bukan tujuan utamanya Steal from the season Peresin abis Musim kehidupan anda Musim yang baik Musim yang gak baik Peresin abis Belajar sesuatu dari musim itu Manfaatkan apapun Dari musim itu Dan ingat Dia tahu Dia tetap tahu Dan selama kita mencari dia Kita akan menemukan dia Dia akan menjumpai kita Dia mendekatkan dirinya sama kita Keren banget Dan dia akan pulihkan kita Sebuk hati kita hari ini KCC Prokerto Tuhan belum selesai dengan hidup sodara Tuhan masih bangunkan sodara Even saat ini misalnya badan sodara sakit Atau uang di rekening udah gak tahu berapa Uang di dompet udah gak tahu berapa Bapak Ibu suruh sekalian Tapi kalau dia masih bangunkan kita Dia belum selesai Dia masih mau bekerja Dia akan terus bergerak Dan dia akan menyatakan janjinya Dan mujizatnya Itu pasti adanya Untuk kehidupan Anda dan saya Dia tetap Tuhan yang berkuasa Dia tetap Tuhan yang mampu Dan kadang-kadang dia akan ajak kita jalan dengan iman Tapi tujuannya selalu Untuk menunjukkan bahwa hidup bersama dengan Tuhan Penuh kemuliaan Dan penuh pengharapan Boleh kita kasih tepat tangan yang luar biasa Buat Yesus Tuhan kita di momen ini Kita pejamkan mata kita bersama-sama Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Thank you Kalau engkau adalah Tuhan yang ada dan hadir Dalam segala musim kehidupan kami Di musim yang baik Itu terjadi karena Hanya karena engkau Di musim yang kurang baik menurut kami Tuhan tetap bekerja Tuhan terus ada Dan Tuhan pelihara hidup kami Thank you Tuhan So di momen ini Tuhan Celikan mata kami Celikan hati kami Bahkan buka spirit kami Tuhan Untuk kami gak hanya lelah Untuk kami gak hanya devoting diri kami Untuk baca forwardan dan ini dan itu Ngeliat dunia kami Dan kami makin lelah dan lain sebagainya Tapi Tuhan biar engkau sendiri bicara buat kami Berikan kami hikmat Biar kami merasakan tuntunanmu ya Tuhan Dalam setiap musim kehidupan kami Even in the worst season sekalipun Tuhan masih tetap nonton kami Ngajarin kami untuk bagaimana kami Memaksimalkan setiap musim yang ada Untuk itu boleh digunakan Untuk kebaikan kami Dan untuk kemuliaan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Ijinkan kami di season ini Di marketplace kami boleh Menemukan sesuatu yang baru Di pekerjaan kami Kami melihat sesuatu yang baru Terobosan dan lain sebagainya Aku berdoa Tuhan untuk anak-anakmu Yang mungkin hari-hari ini Ngerasa kehidupannya stuck Ya Tuhan terobosan boleh terjadi Di dalam nama Yesus Yang pekerjaannya menghadapi challenge Tuhan aku berdoa Tuhan sendiri yang membuka jalan Untuk setiap kehidupan mereka Nyatakan kuasa Tuhan untuk kehidupan kami Dengan sesama Ingatkan kami Tuhan Untuk kami gak hanya sekedar Socially distancing Tapi Tuhan kami bisa socially open Dan secara sosial Kami boleh tetap terus terkonek Ya Tuhan entah lewat teknologi Atau apapun itu Yang memungkinkan untuk kami Supaya kami terus tetap ingat Bahwa hidup ini bukan hanya sekedar Tentang diri kami sendiri Tapi Tuhan mempercayakan orang Di sekitar kami Untuk berjalan bersama-sama Bahkan kami Tuhan Ijinkan untuk jadi berkat buat mereka Untuk relationship kami Dengan engkau Tuhan Tuhan aku berdoa Biar musim-musim ini Menjadi perjalanan yang spesial Antara kami dengan Tuhan Kami menemukan engkau Kami mengalami engkau Lebih lagi dan lebih lagi Dalam setiap keseharian Kehidupan kami Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan saja Terima kasih ya Bapak dan kalau Sementara lagi kami akan Melanjutkan aktivitas kami Boleh kita angkat kedua Tangan kita bersama-sama Kita terima berkat Tuhan Tuhan kamu memberkati kami Semua berlimpah-limpah Kerjakan perkaramu yang besar Yang dahsyat Yang luar biasa Sehingga jelas Itu berasal dari Tuhan saja Tambahkan pengaruh Kesempatan bukai pintu-pintu Untuk setiap kehidupan kami Tuhan Guna satu tujuan Hanya untuk kemuliaan Namamu ya Bapak Dimanapun kami berada Saat hidup kami senang Saat hidup kami susah Ingatkan kami Tuhan Tidak pernah meninggalkan kami Sedetik pun Tapi engkau selalu memegang Kami dengan tangan kananmu Yang penuh kuasa Memastikan kami melihat harapan Dan bahkan kemenangan Yang asalnya Hanya dari Tuhan saja Engkau dipermuliakan ya Bapak Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa semuanya Sama-sama katakan Amen God bless you Stay safe Stay healthy Stay happy See you soon Terima kasih kepada Pastor Elisheba Yang telah membawakan firman Tuhan Kiranya firman Tuhan tadi Dapat memberikan kita semangat Dan kekuatan Dalam menjalani hari-hari ke depan Juga mengucapkan terima kasih Kepada all team GCC Purwokerto Tetap setia ya Melayani Dan juga tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Kita semua patut bersyukur Atas berkat Tuhan Dalam kehidupan kita Dikarenakan Kita terus terlibat Dalam pekerjaan Tuhan Yang luar biasa Melalui gereja kita Saya mengucapkan terima kasih Kepada Bapak dan Ibu Yang telah dengan setia memberikan Persembahan Semoga Tuhan memberkati Segala usaha Dan juga bekerjaan Bapak Ibu semua Untuk selanjutnya Bagi Bapak dan Ibu Yang ingin memberikan persembahan Bisa melalui Kekotak persembahan Yang ada di gereja Ataupun bisa juga Mentransfer Ke nomor rekening gereja Yang tertera di layar Anda Teman-teman Jangan panik Dan juga jangan kendor Mari tetap lakukan Protokol kesehatan yang ada Yaitu dengan Mencuci tangan dengan sabun Menggunakan masker Saat di luar rumah Dan dari kerumunan Saya yang diri Anda Keluarga dan teman-teman Anda Saya Cika Jumpa lagi dalam Online Experience Jumlah Depan Tuhan Yesus memberkati Alas sumber Kuatku Alas sumber Kuatku Dan bagianku Selama Lamanya Selamanya Alas sumber Kuatku Oh alas sumber Kuatku Alas sumber Kuatku Dan bagianku Selama Lamanya Alas sumber Kuatku Oh alas sumber Kuatku Alas sumber Kuatku Dan bagianku Selama Lamanya Selama Selama Lamanya Selamanya Selamanya Oh 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 Terima kasih telah menonton!